Intro Halo Bang Bro Berbagai macam suku di dunia tentunya masing-masing memiliki tradisi unik Apalagi jika menyangkut dengan prosesi pernikahan Di Indonesia sendiri ada banyak tradisi dari berbagai suku yang masih diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini Sama seperti halnya salah satu suku di Cina Barat yang bernama Suku Mosuo Dimana suku ini memiliki tradisi unik dalam hal pernikahan Daripada semakin penasaran langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai Jika teman-teman datang ke Yunan di Barat, daya Cina teruslah menelusuri arah timur Menuju kaki pegunungan Himalaya hingga tiba di pinggiran Danau Luga yang berbatasan langsung dengan Tibet Di sana teman-teman akan menemukan suatu komunitas suku kuno yang berasal dari keturunan umat Buddha Tibet Yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme atau kepercayaan benda-benda sekitar memiliki roh Dan jiwa yang harus dihormati dan samanisme atau perdukunan lokal Mereka memuja Dewi Gunung Gemu yang diakini sebagai pelindung dan pemberi berkah bagi suku ini Namanya suku Mosuo, suku ini didiami sekitar 40 ribu orang Mosuo yang memiliki budaya unik Dan berbeda dari kehidupan masyarakat modern Kebudayaan di sini mungkin sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang kita kenal selama ini Suku Mosuo di sini tidak mengenal konsep keluarga inti Yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak Bayangkan sebuah masyarakat tanpa ayah maka tidak ada pernikahan dan tentunya juga tidak ada perceraian dalam tradisi masyarakat Mosuo Bahkan wanita Mosuo tidak mengenal istilah suami karena memang tidak ada pernikahan Di sana keluarga dalam komunitas Mosuo terdiri dari ibu, anak, dan nenek Suku Mosuo menganut sistem material ki atau garis otoritas dari keturunan ibu Jika kelak mereka mempunyai anak maka anak perempuan adalah pewaris semua properti ibunya Ibu juga berhak mengatur hidup anak mereka 100% tanpa ada campur tangan dari para lelaki Suku Mosuo juga dijuluki sebagai kerajaan perempuan karena semua kendali diputuskan oleh kaum perempuan Sehingga wanita lebih berperan dibandingkan dengan pria Di suku ini wanita telah memimpin Mosuo selama 2000 tahun Jadi wanita memiliki hak untuk memutuskan segalanya sedangkan pria justru tidak dihormati Selayaknya suku yang ada di berbagai belahan dunia, suku ini juga memiliki tradisi unik Dimana pernikahan bagi masyarakat Mosuo sejatinya hadir dalam konsep yang mereka sebut aksia atau walking married atau pernikahan berjalan Artinya masyarakat suku Mosuo khususnya para wanitanya bebas memilih pasangan seksual tanpa perlu adanya ikatan pernikahan Para wanita Mosuo yang sudah dianggap dewasa secara seksual biasanya dimulai usia 13 tahun Dan mereka akan diberikan kamar pribadi sendiri selanjutnya mereka akan mengundang pria dan bebas memilih pria yang mereka sukai untuk berhubungan badan dengannya Dan tanpa ada ikatan pernikahan walau hubungan intim itu dilakukan hanya satu malam Bahkan wanita diperbolehkan untuk mengajak pria yang berbeda di berbagai kesempatan tanpa ada yang bisa melarang Jadi jangan heran jika seorang laki-laki akan menyelinap masuk ke kamar perempuan untuk bercinta lalu pulang sebelum matahari terbit Pihak keluarga mereka juga tidak akan ikut campur begitu juga dengan teman-teman mereka di luar Meski sudah umum tapi mereka tidak boleh menyebut siapa saja yang pernah menjadi pasangan atau yang pernah tidur dengan mereka Ketika sedang tidur bersama pria juga wajib untuk menaruh topi di gagang pintu untuk memberi tanda bahwa tidak boleh ada pria lain yang masuk ke kamar tersebut Jika terjadi kehamilan akibat hubungan aktivitas seksual tersebut Sang wanita akan tetap memelihara kehamilannya, melahirkan, dan membesarkan anak tersebut Dan tidak akan pernah ambil pusing siapa ayah dari bayi yang dilahirkannya Karena memang begitulah adat yang berlaku karena masyarakat Mosuo tidak mengenal adat pernikahan Adalah hal yang wajar jika seorang anak tidak tahu siapa ayah biologisnya Bagi mereka semua orang sama jadi tidak ada yang peduli siapa ayah mereka Mereka bekerja bersama, menikmati hidup, dan bermain di waktu luang mereka Selain itu suku Mosuo tidak memiliki tradisi pernikahan Mereka tidak ada definisi dalam tanda kutip suami dan istri Sehingga tidak memiliki konsep perceraian atau anak-anak tidak sah Cukup unik namun hal ini sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka Dan perempuan pun tidak akan pernah diberikan stigma buruk dalam sistem perkawinan berjalan tersebut Karena mereka tidak mengenal istilah persinahan maupun anak haram Anak-anak mereka juga dibesarkan tanpa kehadiran ayah Anak-anak mengambil nama belakang ibu mereka Seorang ibu akan mengurus anaknya sendiri Saudara kandung dari ibu juga diperbolehkan untuk membantu merawat anak itu Sedangkan ayah dari sang anak sama sekali tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah Tinggal bersama maupun mendidik anaknya Pria Mosuo dapat membantu membesarkan anak dari saudara-saudara perempuannya Masyarakat Mosuo lebih senang memiliki lebih banyak anak perempuan Tetapi mereka memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki secara setara Di sana perempuan diperlakukan sebagai makhluk superior dan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga Wanita Mosuo memiliki hak untuk mewarisi properti tanah dan pengasuhan anak Mereka mengelola banyak pekerjaan rumah tangga baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan di luar rumah Di lingkungan rumah tangganya wanita bekerja seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan Sedangkan di luar rumah wanita juga pergi bekerja mencari nafkah Misalnya bekerja sebagai petani, berdagang, atau pencari ikan di danau Sedangkan untuk kepala keluarga peran ini diisi oleh sosok yang disebut Ahmi Dia adalah perempuan paling tua di rumah Biasanya seorang nenek yang berkuasa atas rumah dan menentukan segala keputusan di dalamnya Seorang ahli mengatur keuangan seluruh anggota keluarganya Termasuk memilih pewaris harta serta rumahnya Hal ini dinilai sangat wajar mengingat wanita pada suku Mosuo ini memiliki kedudukan dan peran tertinggi Sementara peran laki-laki akan ditugasi sebagai pembajak lahan Membangun rumah, menyembelih ternak, menyiapkan upacara kematian, berperang ketika dibutuhkan, dan memancing Mereka tidak memiliki pekerjaan biasanya hanya nongkrong dan kumpul-kumpul Dan cenderung hanya hidup untuk rutinitas malam hari saja alias bercinta Uniknya konsep berganti-ganti pasangan bagi wanita Mosuo adalah sebagai pelampiasan dan pelepas lelah dari pekerjaan berat yang mereka jalani sehari-hari Sebagai wanita mandiri berbagai sumber mengatakan bahwa tradisi Aksiah merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berasal dari kondisi pernikahan di zaman dulu Sejarah mencatat bahwa mereka pernah hidup layaknya keluarga normal Layaknya kebanyakan orang hanya saja dahulu kalau para perempuan sering ditinggal oleh suami mereka untuk berdagang di jalur sutra dari Cina ke India Karena kesepian dan sakit hati mereka memutuskan untuk hidup dan kawin tanpa ikatan Mereka pula lah yang melakukan segala sesuatunya tanpa melibatkan lelaki Walaupun hal ini dianggap tidak wajar di negara kita namun bagi mereka hal tersebut merupakan tradisi yang harus dijaga karena sudah berumur ratusan tahun Untuk menghindari masalah sosial sejak tahun 1970 pemerintah mendorong orang Mosul untuk mengubah kebiasaan mereka Mereka yang sudah bergaul dengan masyarakat modern akan berubah pikiran Beberapa dari generasi muda anak perempuan dari suku Mosul mendobrak tradisi dan menginginkan pernikahan resmi dengan suku lain Dan hidup berkeluarga sebagai orang tua utuh bagi anak-anaknya Seperti masyarakat pada umumnya penulis artikel Kingdom of Women mencoba membahas hukum Mosul tersebut Ia mengatakan bahwa suku Mosul merupakan suku yang terbuka dengan pendatang baru Oleh sebab itu lambat laun sistem aksia ini mulai pudar Karena banyaknya penduduk asli yang berpindah keluar maupun pendatang yang masuk ke daerah melihat tradisi ini Banyak wisatawan yang berkunjung ke suku ini untuk melihat adat dan budaya suku Mosul Suku Mosul memiliki budaya yang kaya dan beragam Mereka melestarikan tradisi-tradisi lama seperti menyanyi, menari, bercerita Dan merayakan festival-festival seperti festival gunung Festival api Dan festival bunga Nah bang bro Bagaimana pendapat kalian tentang suku Mosul? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah Terima kasih sudah menonton channel kami Jika ada kesalahan dalam penyampaian video Mari kita diskusi bersama di kolom komentar Jika kalian menyukai video kami silahkan like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi dari kami Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami Sampai bertemu di video kami selanjutnya Sampai bertemu di video kami